Intro Halo pemirsa BINUS TV, jumpa lagi bareng gue Rizky Darman Syah di liputan event BINUS TV 2015 dan sekarang sedang berlangsung Craft Ina 2015 yaitu Handicraft Exhibition jadi disini banyak banget karya seni khas Indonesia dan juga kerajinan tangan-kerajinan tangan yang bisa kalian lihat semuanya nah event ini berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2015 jadi yang mau datang bisa langsung lihat-lihat disini yaudah langsung aja ikutin gue untuk melihat keunikan-keunikan karya-karya anak bangsa di dalam, yuk! Asosiasi eksportir dan produsen Handicraft bekerjasama dengan media tamabina kreasi kembali menggelar pameran produk kerajinan Indonesia yang dinamakan Craft Ina 2015 ini merupakan agenda tahunan yang sudah berlangsung ke 8 kalinya sejak pertama kali digelar pada tahun 2008 kali ini Craft Ina mengusung tema From Natural Resources to Creative Products for Lifestyle Asosiasi eksportir dan produsen Handicraft berharap mampu menumbuhkan minat kreativitas produk dalam negeri untuk bisa bersaing di dunia internasional ACP juga menilai industri kreatif di Indonesia semakin menunjukkan arah yang positif produk kreatif juga dikatakan satu di antara penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia di sini kan Mojokerto ini kan apa yang diangkat ini alas kaki ya produk alas kaki itu ada sepatu karena sebagai ikon produk Mojokerto makanya ini kan diambil dari moker ini kan singkatan sebenarnya Mojokerto tapi kita ambil moker tadi gini Mojokerto keren gitu jadi produk produk Mojokerto itu macam-macam ya ada dari kulit, dari goni tadi goni kan ambilnya Eco Green jadi dari bahan-bahan sisa-sisa gitu bisa ikut pameran kayak gini sebenarnya ada dukungan penuh dari pemerintahan ini pemerintah untuk di UKM dukung banget lah sebenarnya dukung banget ini semua dibiayain ini dari ini dari kementerian kita awalnya kan dari disperindah kan diberangkatkan disini sampai akunnya dari sampai kementerian gini ini setan semua dibiayai jadi kita cuma bawa ini apa bawa barang-barang kami, kerajaan kami ini ini sangat baik sekali ya karena yang hadir disini tuh bukan hanya orang Indonesia loh ada dari orang Jepang, orang Inggris, orang Amerika malah produk aku kemarin yang sepatu goni itu dia beli orang Amerika beneran dia malah mau ambil banyak tapi gak ada orangnya saya hanya bawa sedikit kan disini kan tujuan saya untuk proposi aja ternyata banyak yang laku kerafina memerkan produk rajinan unggulan berbasis bahan baku yang cukup tersedia dan dihasilkan oleh para produsen dan perajin dari seluruh Indonesia produk rajinan merupakan salah satu produk unggulan industri kreatif yang menjadi primadona bagi UKM-UKM bidang industri kerajinan di daerah-daerah fahatan dan penggunaan produk kerajinan saat ini pun sudah menjadi tren lifestyle negara-negara berkembang di dunia tak terkecuali di Indonesia keregaman produk fashion seperti tenun, songket, batik aksesoris, perhiasan, dan produk-produk lainnya secara tidak langsung sudah menjadi produk serta budaya yang menjadi kebutuhan setiap hari bagi para penggunanya menurut kita sebagai generasi muda ini salah satu program dari pemerintah yang sangat baik yang mana, kan pemerintah punya program namanya MICE meeting intensive conference dengan exhibition nah ini salah satunya bentuk dari program itu yang mana kita juga berdua dari Kalimantan Barat juga ikut serta nih kemarin kita juga menampilkan salah satu peragaan teater terikat drama musikal benar, semua dengan menggunakan baju adat khususnya adat daya jadi sebagai generasi muda semuanya jangan lupa dan jangan malu untuk mempromosikan, membudidayakan apalagi tentang industri kreatif menarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2015 ini ditargetkan mengalami transaksi retail dan kontak dagang mencapai 19 miliar rupiah sedangkan jumlah pengunjung diharapkan menjadi 35 ribu pengunjung TGP itu kan singkatan dari Tito Jaya Production ya itu nama usaha saya sekarang bergerak di bidang lampu aromaterapi dari limbah kaca jadi kita pemanfaatan dari limbah-limbah kaca dari toko-toko kaca kita kumpulkan, kita potong kecil-kecil dijadikan sebuah media untuk lampu aromaterapi kita inovasi dari batu alam kita di wilayah Yogyakarta itu ada namanya pegunungan Gunung Kidul disana kita manfaatkan hasil dari sumber daya alam disana ada batu putih kita coba kita potong kecil-kecil kita pakai mesin bubut kita kreasikan dalam bentuk yang sangat sederhana sebenarnya sangat sederhana di dalamnya ada lampunya ini sebagai tungku aromaterapi ini menjadi ciptaan kita yang kedua setelah yang kaca limbah untuk kita pemanfaatannya dari awal mulanya dulu kita pakai lilin setelah kita teliti dengan kondisi yang terakhir lilin mau habis bahwasannya asapnya itu berwarna hitam sehingga itu tidak ramah lingkungan makanya kita temukan ide dengan lampu ini agar supaya masyarakat lebih terjamin dengan kesehatannya agar supaya lebih efisien lebih efektif dan tentunya lebih berkualitas untuk kesehatan masyarakat harapan kami ke depan sebagai UMKM Kravina ini mungkin nanti promosinya lebih ditingkatkan lagi agar supaya nanti pengunjungnya semakin banyak, semakin berkualitas dengan memanfaatkan ataupun belanja dengan produk-produk hasil karya Indonesia sendiri jadi kalau bisa kita tidak perlu import produk dari luar tapi kita manfaatkan kita belanja dengan produk-produk lokal Indonesia kita sendiri karena produk seluruh masyarakat Indonesia sangat berkualitas kita bisa bersaing dengan pasaran luar negeri 100 perusahaan kerajinan Indonesia yang menempati 380 stand di hall A dan hall B selain itu juga terdapat 4 stand internasional yang diikuti oleh negara sahabat Malaysia, Filipina, Thailand, dan Pakistan dengan jumlah peserta di atas menunjukkan bahwa UKM kerajinan Indonesia telah mampu berkembang dan mandiri serta mampu bersaing dengan negara-negara lain kami menikmati karena saya tidak pernah lihat jadi itu sangat menikah Indonesia batik 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 komono accesorio good Indonesia accesorio batik sangat menikah jadi saya sangat menikah kami sangat menikah dalam kultur Indonesia jadi ini adalah event yang sangat bagus maka gue pamit dulu ya gue Rizky Darmansyah dan juru kamera Faris mengucapkan sampai jumpa di liputan event berikutnya Halo pemirsa liputan event sekarang gue sedang berada di Jakarta International Expo dimana Indonesia Maritime Expo 2015 yang kelima kembali diadakan IME tahun ini banyak dihadiri oleh industri kemaritiman Indonesia dan juga beberapa negara lain penasaran? let's take a look around Indonesia Maritime Expo atau IME 2015 edisi kelima resmi digelar diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran IME tahun ini menghadirkan nama-nama besar di industri kemaritiman Indonesia dan dari beberapa negara lain jumlah partisipan dan mitra pendukung terbanyak semua berada di salah satu ekonomi negara yang tengah mencatat pertumbuhan terpesat di dunia untuk mencari peluang di industri maritim Indonesia yang menarik hal ini menegaskan betapa besarnya prospek industri kemaritiman dan offshore Indonesia saat ini dan di tahun-tahun mendatang diselenggarakan oleh PT RIT Panorama Exhibitions IME mendapat dukungan dari INSA, Indonesia National Ship Owners Association IPERINDO, Indonesia Ship Building and Offshore Association Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia atau ABUPI Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ASKWATINDO, Asosiasi Kotik Indonesia dan JAPNAS, Jaringan Pengusaha Nasional Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.000 ditambah dengan urbanisasi dan pertumbuhan yang pesat transportasi laut Indonesia berperan vital bagi ekonomi dan pertahanan nasional Selain itu, sebagai bagian dari ambisi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pemerintah telah berencana membangun 10 perambuhan baru membuka beberapa rute perkapalan baru dan berinvestasi sebesar 29 miliar USD ke dalam infrastruktur transportasi maritim selama 2015 hingga 2019 Semua usaha ini telah menjadikan Indonesia pasar yang sangat menjanjikan dan IME menawarkan platform pendukung rencana tersebut My name is Mr. Han, from South Korea Our company Sunjin is ship repair company in South Korea and we have 52 years history of ship repair and we came here to promote our product to Indonesian market I heard Indonesian market is growing up market so we want to promote our product for promoting our product to Indonesian market first than other company Our major product is engine and hydro equipment so it is very, very advantage we can take advantage of another company than from participating in this kind of exhibition It is first time in Indonesia, right? Yeah, actually we have no base in Indonesia so we could make some kind of cooperation with Indonesian company and make some business in Indonesia from now on Mengusung tema menjadikan Indonesia poros maritim dunia IME 2015 menawarkan konsep one stop venue dengan menyajikan pameran mutakhir, konferensi, dan networking yang luas kepada pemangku kepentingan atau stakeholder maritim domestik maupun internasional untuk meningkatkan eksistensi mereka serta meraih lebih banyak peluang bisnis di pasar maritim Indonesia IME 2015 akan menawarkan peluang bisnis yang lebih besar dengan lokasi telah diperluas dari tahun sebelumnya menjadi 4.100 meter persegi untuk menampung pavilion-pavilion dari China, Indonesia, Malaysia, Norwegia, Singapura, Belanda, dan Korea Selatan Malaysia dan Korea Selatan merupakan pendatang baru dalam pameran ini Anggota INSA dan IP Rindo akan mendominasi area stand dengan presentase luas area masing-masing sebesar 50% dan 20% ini adalah pertama kali kemudian dari kami untuk menunggu seperti ini dalam sektor maritim sektor kami memutuskan untuk menunggu sektor kerana peluang presiden Jokowi so-called maritim axis peluang tentang pembangunan infrastruktur maritim tentang sektor ini adalah pertama kali untuk kami tapi tentu saja setelah tahun kami berpartisipasi dalam beberapa pameran dipercayaan 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 kami Laksamana pertama TNI Muhammad Jainuddin yaitu Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Tujuan daripada mengikuti event ini adalah yang pertama adalah kita ikut berpartisipasi dalam rangka pameran Indonesian Maritim Expo 2015 bahwa pameran seperti ini sudah dilaksanakan hampir tiap tahun mulai tahun 2009 jadi sekarang ini sudah kelima kali harapan kita setelah pameran ini tentunya masyarakat atau pengunjung semua yang menghadiri daripada pameran kita mengetahui daripada kebijakan daripada TNI Angkatan Laut dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan ke depan dalam mendukung program pemerintah yaitu mendukung poros maritim dunia seperti kita ketahui bersama bahwa seperti pameran seperti ini adalah merupakan jembatan komunikasi TNI Angkatan Laut dengan publik masyarakat untuk mempublikasikan bagaimana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini hingga ke depan dalam mendukung kebijakan dari pemerintah yaitu poros maritim dunia luar biasa mulai dari hari pertama sampai hari kedua tadi bagi sangat ramai sekali yaitu adalah mahasiswa di lingkungan Jakarta pada hadir disini termasuk dari intansi-intansi lain sangat antusias kami perlihatkan dilihat disitu jadi antusias daripada pameran ini cukup mengembirakan kita semua untuk mempublikasikan daripada kegiatan TNI Angkatan Laut nah udah lihat kan keseruan dari Indonesia Maritime Expo 2015 dengan mengusung tema menjadikan Indonesia poros maritim dunia banyak sekali industri kemaritiman yang berpartisipasi mulai dari dalam negeri maupun dari luar negeri mulai dari China, Singapura, Malaysia hingga Belanda hmmm.. akhir kata gue Rosella dan Kameramen Yoga pamit undur diri see you at the next event, bye! halo pemirsa liputan event gue Rosella dan gue sekarang sedang berada di Jakarta International Expo tepatnya di acara Indonesia Transport, Supply Chain and Logistics and Intralogistics penasaran dengan Expo ini? stay tuned at Liputan Event diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran ITSEL & ILA tahun ini memiliki lebih banyak variasi segmen antara lain segmen kendaraan komersial seperti Tata Isuzu, Scania, Patria, Bodybuilder, Dwi Multi Makmur, Lukmanjaya segmen logistik e-commerce seperti Departemen Perdagangan, E2B, GoBox, Idea dan logistik call chain atau RP dengan segmen baru tersebut ITSEL akan menjadi one stop shopping solution untuk transportasi supply chain, logistik dan kebutuhan penanganan material atau material handling ITSEL 2015 menawarkan kesempatan bagi para peserta pameran untuk menampilkan produk dan layanan dalam bidang transportasi, supply chain, logistik dan penanganan material industri produknya? oke, nama saya Anandia Pradipta saya dari Scania dimana ini dari United Tractors menjual produk truk dari Swedia ini sebetulnya bagian dari promosi kita mbak karena kan di United Tractors itu sebelumnya kita fokusnya di bidang mining batubara sama well and gas tapi ngeliat keadaan batubara sekarang lagi turun kita sekarang mau coba ambil market untuk pasar on-road makanya sekarang kita coba perkenalkan truk kita yang biasa masuk di off-road ke on-road ini salah satunya Scania P310 LA 6x4 jadi kita coba untuk promosi ya ini kan banyak perusahaan logistik disini nih kita promosi untuk perusahaan-perusahaan logistik yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta kita sudah banyak mbak ya kita tuh event tahunan yang sudah pasti ikut tuh kayak mining expo itu untuk acara pertambangan batubara oil and gas terus kayak misalkan logistik ini ini juga kita termasuk sering ikut tapi produknya beda construction kita pun suka ikut harapan kita sih pertama kita kan lagi memperkenalkan nih mbak ya ke dunia logistik pengennya sih ntar semua perusahaan logistik tuh tahu bahwa Scania kita itu adalah truk yang mumpuni untuk sebagai carrier untuk operasional mereka kayaknya ini ini mbak salah satunya P310 LA 6x4 ini kita biasa produk untuk container 40 feet ini yang kita paling jagokan karena sekarang kan kita lihat bisnis transport di Indonesia kan udah lumayan bagus mbak ya khususnya kalau kita ngelati jalan di pelabuhan itu banyak truk-tuk lama nah pengennya kita tuh pengen bikin mindset baru untuk perusahaan logistik jadi kita menggunakan truk-tuk Eropa arahnya sih pengen ngarahin ke sana actually we want to introduce our products and solutions for any logistics companies and the people who are relative to the logistics people I think many times because I'm just arrived to the Jakarta since 2 months ago so I'm not sure about the how many times I'm so sorry but many times before I think from the people who watch our products and solutions and I try to keep contact with them and to give more solution deeply transportasi dan logistik pasar diperkirakan akan tumbuh sebesar 15,2% yang meliputi pasar aktual dan potensi pasar dari kebutuhan logistik di berbagai segmen pertumbuhan ini selanjutnya akan membentuk Indonesia sebagai pasar yang menguntungkan dengan potensi yang besar dan ITSL CNILI menawarkan platform yang ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan Oke nama saya Iman Kusnadi saya dari E2B Teknologi Indonesia penyedia jasa marketplace buat perusahaan logistik jabatan saya sebagai co-founder atau chief operating officer di perusahaan ini tujuannya pertama memperkenalkan masyarakat khususnya pemain-pemain logistik bahwa di dunia logistik sekarang sudah mulai berubah trendnya sekarang mulai menggunakan online base that's why dengan teknologi yang kita punya diharapkan kita bisa membantu perusahaan-perusahaan logistik untuk dapat lebih mengoptimalisasikan mereka punya aset asetnya apa bisa dari motor sampai dengan mobil atau truck sebelum disini memang saya executive board dari asosiasi logistik Indonesia jadi saya mengerti benar apa yang terjadi di Indonesia dari sisi logistik dwelling time, pemacetan, truck tidak fulfill jadi disitu saya merasa bahwa kalau dibilang berapa kali saya ikut hampir setiap tahun saya ikut disini harapan saya adalah pertama adalah mendapatkan network lebih dimana kita bertemu dengan pemain-pemain baru di bidang logistik kita bertemu dengan semua cargo owner, pemilik barang baru tracking baru jadi kita bertemu disini adalah mendapatkan network lebih dari apa yang kita dapatkan sebelumnya seperti itu salah satu kunci sukses bagi Indonesia menuju AEC atau Asian Economic Community adalah pertumbuhan dagang dan manajemen logistik yang merupakan faktor utama untuk memperkuat daya saing bisnis dan mengurangi biologi ITACL & ILA merupakan wadah pertemuan bagi transportasi, supply chain dan logistik perusahaan serta penyedia solusi teknologi untuk membahas dan menemukan solusi terhadap berbagai tantangan AEC menjalin kemitraan baru dan mengungkapkan peluang bisnis di Indonesia nah pemirsa liputan event sudah lihatkan gimana keseruan dari Indonesia Transport Supply Chain Logistics & Intralogistics ini banyak sekali produk-produk inovasi baru yang dihadirkan di event ini diharapkan melalui event ini kebutuhan masyarakat akan logistik dapat lebih mudah terpenuhi akhir kata gue Rosala dan Kameramen Yoga pamit undur diri see you at the next event, bye! 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 use a... tell me if we use this riff new 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 Terima kasih telah menonton!